Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah sebuah video, yang menjelaskan tentang seseorang yang sangat terkenal dengan kecerdikannya, dalam menghadapi setiap masalah, baik permasalahan dengan para raja, orang-orang cendikiawan, manusia golongan kelas atas, menengah, ataupun ketika berhadapan dengan orang-orang kalangan bawah. Siapakah dia? Dia adalah Abu Nawas. Siapa yang tidak tahu Abu Nawas, seseorang yang cerdik, selalu berhasil menemukan solusi dalam menghadapi setiap masalah. Tapi, benarkah Abu Nawas tidak nyata dan hanya sebuah cerita dongeng? Sebelum melanjutkan video ini, silahkan untuk like, komen, share dan subscribe channel ini. Terima kasih. Siapa yang tidak tahu sosok Abu Nawas, tokoh yang terkenal dari cerita seribu satu malam ini. Beliau dikenal karena kejenakaan serta kecerdasannya. Berbagai kisah tentangnya telah tersebar ke penjuru dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat, tentang keberadaan Abu Nawas di dunia nyata. Bahkan beberapa orang pun saling berdebat, bahwa Abu Nawas hanyalah tokoh dari cerita fiksi yang tidak pernah ada di dunia nyata. Seperti yang dituliskan di buku Philip E. Kennedy, yang berjudul Abu Nawas A Genius of Kutri. Siapa sangka, ternyata Abu Nawas pernah hidup di dunia nyata. Abu Nawas memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, seorang pria yang lahir di Persia, pada tahun 145 Hijriah, atau 756 Masehi. Ayah Abu Nawas adalah seorang anggota legiun militer Marwan II. Setelah tumbuh remaja, Abu Nawas harus menghadapi kenyataan, bahwa ayahnya meninggal di medan perang dan dia menjadi yatim. Abu Nawas lalu dikirim ke Basrah, Irak, untuk menempuh pendidikan. Abu Nawas bahkan sempat menduduki posisi gemilang sebagai penyair berbakat di Arab. Bersama Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah, dia melakukan perjalanan ke berbagai negara, guna memperhalus bahasa Arabnya, dan menambah pengetahuannya. Dia bahkan dekat dengan berbagai bangsawan di Baghdad. Sedari kecil, Abu Nawas sudah menjadi anak yang cerdas, dan pada akhirnya dia menunjukkan kemampuan sastranya yang luar biasa. Dia berkumpul bersama penyair-penyair hebat dan mulai berkarya. Namun karena ulahnya yang membaca puisi yang menyinggung halifah, akhirnya Abu Nawas dipenjara. Hidupnya setelah itu tidak menentu. Pada akhirnya, Abu Nawas ditemukan meninggal dunia, pada tahun 814 Masehi, dan dimakamkan di Sunisi. Abu Nawas meninggal dalam keadaan tragis karena dianiaya oleh keluarga bangsawan yang iri terhadap kemampuannya. Kisah jenaka yang selalu ditampilkan Abu Nawas dalam sebuah cerita seribu satu malam, merupakan berbagai pengalaman hidup yang pernah dialami oleh Abu Nawas. Dia tidak pernah ingin menuliskan kisah hidupnya dengan berurai air mata, maka, gaya bahasa jenaka menjadi pilihannya. Itulah sejauh singkat, semoga bermanfaat, dan jika kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.